Ruk tangki pengangkut minyak goreng terguling di jalan raya penghubung Ciamis Cirebon tepatnya di warung jarak Desa Muktisari Kecematan Cipaku Kabupaten Ciamis Selasa sore 29 Maret 2022 sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia Barat Truk terguling karena sopir tidak bisa mengendalikan laju kendaraan sehingga sopir dan kernet truk terlempar keluar karena kaca pecah tetapi keduanya hanya mengalami luka ringan dan dievakuasi ke poskesmas terdekat akibat dari kecelakaan itu tangki bagian belakang truk mengalami kebocoran dan membuat ribuan liter minyak goreng tumpah ke jalan warga sekitar yang melihat kejadian itu justru berebut mengambil minyak goreng yang tumpah hingga ke selokan dengan menggunakan ember warga tidak segan untuk memunguti minyak goreng tersebut sebagian minyak goreng yang bocor dari tangki itu juga tumpah ke jalan raya sehingga pengendara yang melintas harus memperlambat lajunya lantaran jalan licin akibat kecelakaan itu pemilik minyak goreng tersebut mengalami kerugian hingga puluhan juta rupiah selamat menikmati